selamat menikmati 18523 tidak menjelaskan secara pasti lokasinya Penulis hanya menyebutkan daerah yang dimaksud dalam beberapa huruf yang lokasinya ada di ujung timur Pulau Jawa Berikut ini inisial daerah yang diduga tempat KKN itu dilaksanakan Sang penulis menyelipkan inisial-inisial lokasi KKN yakni di sebuah kabupaten B, alas atau hutan berinisial D, dan desa W Ada yang menyebutkan Banyuwangi, ada juga yang menyebutkan di kabupaten Bondowoso Berdasarkan inisial huruf B The M Trend sendiri berspekulasi lokasi kejadian dalam cerita mistis saat KKN di desa Penari Analisis Google melalui gambar yang diambil dari akun Sang penulis Dan hasilnya Simbah mencocokkan gambar tipak talas yang ada di cerita KKN di desa Penari dengan Rowo Bayu Rowo Bayu adalah salah satu tempat wisata alam yang berada di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur Rowo Bayu terletak di tengah hutan membuat kawasan ini sangat cocok bagi wisatawan yang menyukai keheningan alam Namun dibalik keheningan indah ini, Rowo Bayu menyimpan sejarah kelam Di daerah Rowo Bayu terdapat sebuah situs sejarah yang merupakan sebuah petilasan pertapaan Raja Belambangan Beliau adalah Prabu Tawang Alun Banyak masyarakat yang percaya bila kita punya niat tidak baik saat berkunjung di petilasan Maka dipercaya akan mendapat celaka Dan ada lagi tempat angker di kawasan Rowo Bayu yang dinamai Sumber Dewi Gangga Karena di sinyalir tempat ini sering terjadi kerasukan dan korban sangat sulit dikendalikan Dimanapun itu seperti di akhir cerita versi Widya Sang penulis menyematkan pesan kepada pembaca Dimanapun kalian berada agar setiap orang selalu memegang teguh tata krama Saling menghormati, saling menjaga satu sama lain dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab Ini bukan tentang hal yang sepele Siapapun kamu, dimanapun kamu berada Sekali lagi jaga sikap dan perilaku Karena sesungguhnya sebagai tamu selayaknya tetap bersih teguh pada warisan pendahulu kita Yang mengutamakan sopan santun terhadap tuan rumah Terima kasih telah menonton!